Intro Tim bola voli dari Bandung BJB Tanda Mata harus menerima kekalahan melawan Jakarta BIN pada Proliga 2024 yang berlangsung Kamis, 13 Juni 2024, di Gorken Arok, kota Malang-Malang. Kekalahan tersebut ditengarai oleh kondisi pemain yang baru saja pulih. Sang pelatih, Alim Suseno menjelaskan pemainnya yakni Vera Katsiucik banyak melakukan kesalahan selama pertandingan. Hal tersebut disebabkan kondisinya yang kurang fit membuatnya absen berlatih selama 3 hari. Kalau dilihat dari data, pemain bule kita yaitu Vera masih kurang maksimal karena habis sakit perut. Dia 3 hari tidak latihan dan baru hari ini dia pegang bola setelah main di Bandung, ujarnya usai bertanding. Kendati demikian Vera tetap berhasil menyumbang 16 poin untuk timnya dalam 4 set pertandingan. Meskipun kalah pada set pertama pertandingan, pemain Bandung BJB Tanda Mata memperlihatkan amarahnya di set kedua. Menurut Alim, para pemain banyak melakukan kesalahan pada momen-momen krusial. Hingga dalam set ketiga dan keempat, tim harus berjumpa pada kekalahan. Alhamdulillah set kedua kita bisa menang. Set ketiga juga gitu kita melakukan kesalahan sendiri di momen paling krusial. Istilahnya kehilangan poin di poin yang sangat menentukan. Kurang fokus, tambahnya. Alim dan para pemain optimis mampu mengalahkan lawan pada pertandingan berikutnya. BJB Tanda Mata akan menghadapi Jakarta Elektrik PLN Putri pada 15 Juni 2024. Kita harus berusaha semaksimal mungkin, besok kita melawan PLN. PLN butuh kemenangan, tapi kita juga butuh kemenangan, katanya. Hasil Proliga 2024 di tim Putri, Megawati Hangestri CS yang menggawangi Jakarta bin berhasil keluar sebagai pemenang saat bersuah dengan Bandung BJB Tanda Mata, Kamis, 13 Juni 2024. Bertarung cukup sengit di Gorken Arok Malang, Megawati dan kolega berhasil menumbangkan sang juara bertahan BJB Tanda Mata dengan skor akhir 3-1, 25, 15, 24, 26, 25, 23, 25, 21. Kemenangan yang diraih bin atas BJB membuat Megawati dan kawan-kawan berhasil menambah koleksi poin di papan kelasemen Proliga 2024. Hasil itu sekaligus membuat bin mendekat ke Popsivo Polwan di puncak kelasemen Proliga 2024 yang membukukan 24 poin. BJB memberikan perlawanan lebih dulu dengan merebut poin di awal laga. Keunggulan dicatatkan oleh sang juara bertahan dengan torehan skor 1-3 atas bin. Bin yang mengandalkan Megawati dan Wilda untuk menambah pundi-pundi poin langsung memberikan respons epic. Bagaimana tidak, setelah tertinggal lebih dulu bin mulai bangkit dan menyamakan skor menjadi 5-5. Jual beli serangan terus terjadi antara kedua kubu dan bin memegang kendali jalannya laga. Terutama selepas teknikal timeout, bin kian menggila dan terus mendikte jalannya laga dengan keunggulan 10-9. Megawati sangat menyala bersama dengan bin dan membawa timnya memberondong 5 poin beruntun. Keunggulan bin dibukukan dengan torehan skor 18-11. Bin tak mengendurkan serangan dan terus memimpin hingga akhir set pertama dan menang dengan catatan skor 25-15. Set kedua, kedua tim melakukan poin berbalas poin dan BJB sempat mencatatkan keunggulan 4-7. Duel ketat terjadi bagi kedua kubu namun BJB terus mengais asa demi bisa mendikte jalannya laga dengan keunggulan 8-13. Secara mengejutkan, bin justru giliran yang tertekan dan tertinggal 14-17 atas BJB. Setelah full mendapat tekanan, Quick Wilder dan Spike keras dari tukang gebuk bin berbuah manis. Bin berhasil menyamakan skor 18-18 mendekat ke poin kritis dalam duel sengit tersebut. Duel alat terus berlanjut dan adu Spike maupun servis Aceh jadi andalan kedua tim. BJB yang sempat memimpin 21-23 terkejar oleh bin lewat aksi manis dari Megawati CS. Alhasil di poin kritis bin kembali berhasil menyamakan kedudukan menjadi 23-23. Duc pada akhirnya tercipta di penghujung set kedua lantaran skor imbang 24-24. Akan tetapi sang juara bertahan berhasil mencuri kemenangan di set kedua dengan kemenangan 24-26. Bin mampu mengamankan keunggulan pada awal set pertama dengan catatan skor 11-9. Serangan bin dan BJB terus berimbang di set ketiga kali ini, namun Megawati CS unggul 17-15. Kedua kubu terus menunjukkan aksi saling kejar-mengejar di set ketiga kali ini. Bin menunjukkan performanya yang lebih konsisten untuk merauk poin demi poin. Sampai akhirnya set ketiga dimenangkan oleh bin dengan skor 25-23. Set keempat terus mempertontonkan duel alat antara kedua kubu. Megawati CS terus menjaga keunggulan hingga penghujung set ketiga. Untungnya momentum terus berhasil dijaga oleh bin hingga akhir laga. Skor 25-21 dibukukan bin sekaligus menutup duel alat tersebut dengan kemenangan 3-1. Proliga 2024 seri Malang mulai bergulir hari ini 13 Juni. Sesuai jadwal, ada tiga pertandingan yang digelar hari ini. Di sektor putri, Jakarta bin akan menghadapi Bandung BJB Tanda Mata. Kedua tim sedang berada dalam tren positif. Jakarta bin yang diperkuat Megawati Hangestri tak terkalahkan di lima laga terakhir. Sedangkan Bandung BJB Tanda Mata belum tersentuh kekalahan di dua pertandingan terakhir. Kejutan terbesar Sheila Bernadeth dan kawan-kawan adalah saat menumbangkan Jakarta Popsifo Polwan 7 Juni lalu. Kala itu, Bandung BJB menang 3-2 sekaligus memutus 8 striak kemenangan Popsifo Polwan. Partai lainnya di sektor putri adalah Gresik Petrokinia versus Jakarta Pertamina Enduro, JP. JP patut mewaspadai kebangkitan Gresik Petrokinia yang pada 9 Juni lalu nyaris menumbangkan Bandung BJB. Gresik Petrokinia mampu mencuri satu poin dari laga tersebut setelah memaksa Bandung BJB bermain lima set. JP sendiri sedang dalam tren negatif seiring dua kekalahan beruntun yang dialami. Yakni, dari Popsifo Polwan dan Jakarta Bin. Di sektor putri, sejauh ini baru Popsifo Polwan yang telah mengunci tiket final 4. Sedangkan Gresik Petrokinia dan Jakarta Livin mandiri tersingkir. Praktis, persaingan tinggal menyisakan Jakarta Bin, JP, dan Jakarta Elektrik PLN. Jadwal Proliga 2024 seri malang hari ini, pukul 14 WIB, Jakarta Bin versus Bandung BJB Tanda Mata. 16. 0 WIB, Gresik Petrokinia versus Jakarta Pertamina Enduro. Pukul 18.30 WIB, Bayangkara Presisi versus Jakarta Lafani. Jadwal Proliga 2024 akan memasuki pekan ke-6. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung di Gorken Arok Malang, 13 hingga 16 Juni. Jakarta Bin butuh selesai.